Artinya surah Al-Fatiha disebut sebagai as-sabar ul-mashani, tujuh ayat yang diulang-ulang, jumlahnya tujuh ayat. Bahkan ayat ini ditentukan kata-katanya apa saja, jadi tidak bebas terserah kita mau bunyi seperti apa. Kita kadang membunyikan bunyi surah Al-Fatiha, A-I-U-nya, barangkali A-I-U-nya boleh jadi benar, tetapi hurufnya apakah tepat? Ini perlu dikaji, perlu dicek oleh seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahdihi ila yawmiddin Wa ba'difallahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana Wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbil alamin Wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Hadirin jamaah salat maghrib masjid alikhlas komplek depok maharaja yang berbahagia Alhamdulillah pada malam hari ini Hari Ahad 1 Desember 2019 Allah izinkan kita untuk dapat hadir di majlis ilmu ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan barakah kepada kita semuanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi kita untuk dapat mengamalkan dalam keseharian Amin ya rabbil alamin Kita sampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah Hadirin Pertama terima kasih banyak kepada DKM Alikhlas Depok Maharaja yang telah menjelenggarakan acara kajian Pekanan dan saya dapat giliran untuk menyampaikan materi di pekan yang pertama Semoga Allah karuniakan istiqomah kepada kita untuk dapat selalu ikut kajian-kajian ini Amin ya rabbil alamin Di sempatan malam hari ini sesuai dengan tema besar kita Kita akan mengkaji tentang tajwid dan ulumul quran Ulumul quran sebenarnya sangat luas dan Ilmu tajwid sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang berada di bagian dari ulumul quran Ulumul quran artinya ilmu-ilmu al quran Dan ilmu tajwid merupakan satu disiplin ilmu Yang telah lama digagas oleh para ulama kita semuanya Fokus di bidang membaca al quran Namun ilmu-ilmu al quran yang lainnya tentu lebih luas lagi Ada tafsir ada tadabu dan seterusnya yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu al quran Dan memperbaiki bacaan al quran merupakan satu aktivitas yang Karena berhubungan erat dengan al quran Maka ini merupakan amal yang terbaik yang bisa kita lakukan Membaca al quran dengan fasih dengan sahih sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengajari para sahabat radiyallahu anhum untuk membacanya Dan sebenarnya kajian ini pernah kita mulai beberapa tahun silam Berkaitan dengan memperbaiki bacaan al quran Dan insyaallah kita coba akan lanjutkan Namun dengan format yang sedikit berbeda Yaitu tentang memperbaiki bacaan al quran Para ulama sepakat bahwa membaca al quran harus dengan tadwi Lebih sepakat lagi bahwa membaca al quran Harus sesuai dengan aturan bahasa arab Jadi minimum Minimalnya orang membaca al quran itu Bisa difahami oleh orang yang mengerti bahasa arab Jadi bacaannya harus bisa difahami Dengan maksud yang benar Oleh orang yang mengerti bahasa arab Itu minimal Kalaupun salah-salah Salah-salah yang ringan Bagi orang awam Sebenarnya tidak jadi masalah Sekiranya dia tidak mengerti Atau ya kelalaiannya Dalam menerapkan hukum-hukum tadwi Yang lebih spesifik Para ulama mengatakan ya Soalnya tidak jadi masalah Tetapi Pada hal-hal yang bersifat prinsip Berkaitan dengan aturan Membaca bahasa arab Harus Semua kita harus baca dengan aturan bahasa arab Jadi yang Prinsipnya membaca al quran Yang tidak bisa kita Tinggalkan sama sekali Adalah membaca sesuai dengan aturan bahasa arab itu Dan insyaallah perlahan kita akan coba memperbaiki Meskipun dengan kajian bulanan Atau kajian pekanan Sebenarnya sangat kurang Namun Mungkin follow upnya Dengan pertemuan-pertemuan rutin Pembelajaran di kelas Yang lebih Intens dan praktek Dari guru Serta dari murid juga Jadi idealnya Membaca al quran Atau belajar membaca al quran Adalah guru memberi contoh Dan murid pun menyetorkan bacaan Kepada seorang guru Dan guru mengoreksi Meluruskan Membenahi Mana yang harus dibenahi Tidak ada Tidak ada orang belajar Membaca al quran secara otodidak Lalu dinyatakan sebagai Bacaan yang benar Bacaan yang sahih Bacaan yang tepat Sesuai dengan yang Diajarkan oleh guru-guru kita Sampai ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Sampai ke Jibril Sampai ke Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Bacaan al quran kita Sebenarnya Akan kita Pertama menjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Yang perlu kita tanamkan Pada diri kita Ketika kita belajar Membaca al quran Sesungguhnya Bukan hanya Sekadar membaca Di depan guru Tapi Sedang menyiapkan Diri Untuk bisa Memperdengarkan Kembali Ayat-ayat al quran ini Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam banyak Riwayat Kita akan ditanya Bagaimana Guru kita Mengajarkan Al quran kepada kita Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasalam Kepada para sahabat Radiyallahu anhum Dahulu Iqra'u Iqra'u Kama'ul limtum Bacalah Sesuai dengan Apa yang kamu Diajari oleh Gurumu Ini penting Dan Kesempatan Malam hari ini Insyaallah Kita akan Membahas Satu Surah Yang Sangat Penting Dalam Keseharian kita Tidak Satu orang pun Di antara kita Diizinkan Tidak bisa Membacanya Dan Nabi sallallahu alaihi wasalam Pernah mengatakan La salata liman Lam yaqra'u Bifatihah Til kitab Yaitu Surah Al-Fatihah Tidak sahlah Salat Salat seseorang Yang tidak membaca Surah Al-Fatihah Maka ini Surah Surah Al-Fatihah Selain memiliki Fadha'il Fadila-fadila Kehutaman-hutaman Yang sangat banyak Ia merupakan Rukun Salat Seseorang yang Salat Tapi tidak membaca Surah Al-Fatihah Maka Salatnya tidak sah Lain halnya Dengan salat berjamaah Kalau salat berjamaah Para ulama Beda pendapat Apakah makmum Harus membaca juga Apakah cukup imam Yang membacanya Ini khilaf Beda pendapat Di kalangan Para ulama fiqih Insya Allah Mana yang kita yakini Insya Allah Benar adanya Jadi bebas Yang mau membaca Juga itu ada Pendapat ulama Yang menyatakan hal itu Yang tidak membaca Juga ada pendapat ulama Yang mengesahkan Hal tersebut Namun yang Paling prinsip Adalah ketika kita Sedang salat sendirian Kalau salat sendirian Tidak baca Surah Al-Fatihah Maka Tidak sah lah Salat kita Jangankan Satu surah Tidak kita baca Sebagian dari Surah Al-Fatihah ini Tidak kita baca pun Berarti tidak sah Karena surah Al-Fatihah Tidak sempurna Artinya surah Al-Fatihah Disebut sebagai As-sabr ul-mashani Tujuh ayat Yang diulang-ulang Jumlahnya Tujuh ayat Bahkan Ayat ini Ditentukan Kata-katanya Apa saja Jadi tidak bebas Serserah kita Membunyi Seperti apa Kita kadang Membunyikan Bunyi surah Al-Fatihah A-I-U-nya Barangkali A-I-U-nya Boleh jadi benar Tetapi Hurufnya apakah Tepat Ini perlu Dikaji Perlu dicek Oleh seorang guru Jadi sebenarnya Proses belajar Membaca Al-Quran kita Tidak cukup Hanya dengan Mengikuti irama Jadi Tidak cukup dengan irama Atau vokalnya Seperti apa Tapi kita harus Mempelajari Bagaimana Melafarkan huruf-hurufnya Terlebih lagi Surah Al-Fatihah Insya Allah Malam hari ini Di waktu yang singkat ini Kita akan coba kaji Pernah lebih setengah jam Mudah-mudahan selesai Surah Al-Fatihah Dan bisa kita Amalkan dalam keseharian Dan apalagi Di kalangan Bapak-bapak Yang notaben Sebagai imam Minimal imam Di rumah lah Jangan sampai nanti Imam Solat Berjamaah Dengan istrinya Diprotes sama istri Saya aja jadi imam Maka bagi bapak-bapak Wajib ini Surah Al-Fatihah Minimal surah Al-Fatihah Kalau enggak Surah-surah yang lainnya Jangan sampai Surah Al-Fatihah Jangan ada yang salah Surah Al-Fatihah Jangan sampai ada yang Salah Kalau pun ada salah Yang ringan-ringan Mungkin enggak apa-apa Tapi kayaknya surah Al-Fatihah Tidak ada yang berat Pada dasarnya Surah Al-Fatihah Ada surah Adalah surah yang Minim dari hukum-hukum Yang berat Hukumnya sangat sederhana Huruf-hurufnya sangat sederhana Kecuali kita yang menyusahkan diri kita Akhirnya malah salah Nah ini Mungkin Akan kita jumpai Dalam kesehatan kita Jadi Insya Allah kita akan Kaji surah Al-Fatihah Dimuleri isti'adah Yaitu A'udhu billahi minasyayutadirrojim Di slide Saya tampilkan Lafal Lafal Ungkapan Ucapan Al-isti'adah Atau sebagian kita Menyebut dengan Ta'awud Ta'awud Wawudnya Tasjid ya Jadi At-ta'awud Ini Ini ya Jadi At-ta'awud Tasjid Wawudnya Jadi Kelihatan ya Ini ta'awud Atau al-isti'adah Namanya ta'awud Atau Isti'adah Jadi bukan ta'ud Kalau ta'ud Apa ta'ud Ta'ud artinya Kamu minta perlindungan Ta'udhu Atau dia perempuan Minta perlindungan Yang tepat Ta'awud Ta'awud Artinya berlindung Atau al-isti'adah Al-isti'adah Mohon perlindungan Maksudnya Ucapan A'udhu billahi minas syaitanirrojim A'udhu billahi minas syaitanirrojim Ini bukan ayat Ini bukan ayat Juga bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun penceramah sering menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minas syaitanirrojim Sebenarnya kalau difikir Kalimat ini kurang tepat Karena Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitanirrojim Subhanallah Mohon perlindungan kepada dirinya Subhanallah Namun seringkali Para penceramah Memang menyebut demikian Kalau mau tepat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan langsung menyebut ayatnya Kalau kita dengar ceramah para ulama Arah-Arah Pasti ketika menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Langsung menyebut ayatnya Kalaupun menyebut A'udhu billahi minas syaitanirrojim Mereka akan menjedah Dengan kalimat jedah Ba'dah Setelah Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Ba'dah A'udhu billahi minas syaitanirrojim Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Setelah ungkapan A'udhu billahi minas syaitanirrojim Siapa yang mengatakan A'udhu billahi minas syaitanirrojim Kita Manusia Allah berfirman Di surah an-nahal Fa'idha qoraca al-qur'ana Fasta'id billahi minas syaitanirrojim Kalau kamu hendak membaca Al-qur'an Maka isti'adahlah Mohonlah pelindungan kepada Allah Minas syaitanirrojim Dari Kedaan syaitan yang terkutuk A'udhu A'udhu artinya aku berlindung Ini mungkin ada yang perlu Saya ingatkan tentang Menyempurnakan harokat Jadi harokat itu apa sih Dalam bahasa Arab Namanya harokat ada tiga Fathah Ini ya Fathah Yang kedua kasro Dan yang ketiga Dhammah A'i'ulah Yang A disebut fathah Yang I disebut kasro Yang U disebut dhammah Ini baris atas Sebagian kita dulu belajar Di kampung mungkin menyebut Baris atas Atau ini baris bawah Dan ini baris depan Kenapa disebut baris depan Karena di masa Sebelum Ditemukan tanda-tanda baca Yang kompleks Seperti sekarang Pada masa dahulu Dhammah itu Merupakan titik Di setelah huruf Jadi ada titik satu Di bawah setelah huruf Ini titik menunjukkan Dhammah Maka disebutlah Di depan Baris depan Kenapa? Karena posisinya dahulu Titik satu di setelah huruf Seperti ini ya Titik satu setelah huruf ini Merupakan dhammah Pada masa Sebelum ditemukan Tanda-tanda baca Seperti yang kita Pakai Yang kita jumpai saat ini Ya Ini Namanya Harkat Jadi Fathah Disebut fathah Karena Fathul fam Kita buka mulut kita Ini Posisinya Jadi Menurut Imam At-Tibi Dalam Maktumah Al-Mufid Beliau mengatakan Wakul magmumin Falai yatimah Illa bidhammish Shafataini Dhammah Wadunkhifadin Binkhifadin Lilfami Yatimu Walmaftuhu Bilfadhi Fahami Ini Ungkapan Dermulih Dhammah Kalau beliau Jadi Kalau kita mulai Dari fathah Berarti belakang Walmaftuhu Yang berfathah Itu hendaknya Bilfadhi Dengan membuka mulut Artinya Artinya Membuka mulut Bukan berarti Buka selebar-lebarnya Buka sederhana Terbuka Supaya jelas Apakah kita mengucapkan A Ataukah E Ataukah Yang lain Atau O Ini jelas Ini digambar ini Yang perlu kita perhatikan adalah Ini Posisi lidah kita Posisi lidah ini Kelihatan ya Lidah Bagaimana lidah kita Kita Ya Ini Lidah posisinya Datar Rata Ini berarti fathah Rata seperti ini Datar seperti ini Ini gambarnya Ini Datar Ini menunjukkan Posisi istirahat Jadi lidah kita istirahat Ini fathah Karena kalau lidah kita terangkat Dikit aja Terangkat misalnya ke atas Dikit ini Kelihatan Ke atas ini Berarti akan berubah suaranya Dari bunyi fathah Berubah menjadi bunyi Dari bunyi tipis Tartik akan jadi terbal Jadi dari bunyi A Bisa jadi O A Jadi terbuka Perhatikan di Gambar ini Gambar mulutnya ya Dari mulutnya Ya Ini terbuka Seperti ini Terbuka seperti ini Harus terbuka Jadi gini Yang kelihatan Belakang gak kelihatan ya Saya berdiri atau Ibu gue berdiri Jadi gini A Terbuka Sederhana Jangan terlalu lebar Jadi kalau ada sebagian Yang mengajar katanya Harus bisa dimasukin Tiga jari Terlalu lebar ya Kasian kalau kita harus Diukur dengan tiga jari Terlalu lebar Jadi gini A A Sederhana A Ya beda kan Kalau kita angkat Lidah kita Angkat coba Lidah ke belakang Dikit nih Angkat belakang sini Akan berubah bunyi O Sama-sama Buka mulut Tapi bunyinya beda A Rata O Maka kita ucapkan Malik Ma Terbuka Gitu ya Ini Fathah Wal maftuhu Bil fathif Hami Adapun kasrah Wadun khifad Huruf yang berkasrah Khafat istilah dalam Nahwu Dalam bahasa Arab Manya khafat Huruf yang berkhafat Yang berkasrah Bin khifad Dengan menurunkan Menurunkan apa ini Rahang kita Rahang kita turun Artinya sebenarnya Terbuka juga Mulut kita terbuka juga Tapi terbukanya Tidak selebar Tidak selebar Ketika fathah Jadi terbuka sebenarnya Kita perhatikan disini Perhatikan jarak antara Gigi atas dan gigi bawah ini Perhatikan Ini Ini ada jeda kan Ada jedanya Jadi harus terbuka Jangan sampai kita ucapkan Ini kasrah ya Jadi I Ada tekanan lidah kita ke langit-langit Yang menyebabkan Rahang kita turun Begini I Renggang I Kalau tidak direnggang Karena akan berbunyi I Tertahan di dalam I 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 Jelas beda antara I Sama E I I I I Kita Hanya Ketemu satu Dalam riwayat yang kita pelajari Sebagai dasarnya Baca Al-Quran Bunyi E Tapi dalam riwayat yang lain Misalnya Kirat Hamzah Atau Kirat Imam Al-Kisai Atau sebagian Pada kondisi tertentu Dalam riwayat Warish Al-Nafi' Misalnya Banyak sekali akan kita jumpai Wadduh I 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 Kita pelajari InsyaAllah Jadi Bedakan bunyi itu Dengan bunyi Kasro Berikutnya Dommah Disebut Dommah Kenapa? Karena Kita membulatkan bibir Ini gambar insert ini Dommah ini ya Posisi dommah Bibir kita membulat Jadi Kata Imam Ahmad Tibi tadi Semua huruf yang berdommah Iya Ia tidak akan sempurna Illa Kecuali Dommi syafataini Dommah Kecuali dengan membulatkan bibir Sedommah mungkin Sedommah mungkin Jadi U Gini ya Bulat Tapi Sisakan rongganya Jangan ditutup semuanya Kalau ketutup Tidak bunyi Jadi Buat rongganya U U Nah Ini pun juga Tidak sembarangan Otomatis ketika kita ucapkan U Ini lidah kita Terdolong keberakang Jadi ada naiknya Ada naiknya Tapi bedakan antara bunyi U Dengan U U Iya Bedakan bunyi Sama-sama bibirnya membulat Tapi suaranya berbeda U Ini yang benar Fokus suara kita Di Bibir Nah U Iya Bedakan lagi dengan U Kenapa itu? Kalau ada suara yang kehidung Kehidung sini Kehidung Maka akan bunyi Gitu Jadi beda ya Kalau ada bunyi Masuk kehidung Ngirung gitu ya Atau Bindeng Masuk kehidung Berarti Tidak tepat Ya Jadi kalau kita baca Ini tentang Fathah Kasrah Dan Dammah Dan kita akan jumpai nanti Di Isti'adah A'udzubillahiminasyaitonirrojib Baik Ini tadi redak-redaksinya ini ya A'udzubillahiminasyaitonirrojib Sekarang kita akan bedakan Beda antara A dan A Bedanya A dan A Apakah bedanya A dan A Jauh sekali sebenarnya Antara A dan A Ini huruf Hamzah Posisinya di Pita suara Hamzah di pita suara Jadi A Mudah ya A Kalau kita sukunkan Akan bunyi Na Ya Na Ini Hamzah Tapi A'in Posisinya disini Ini A'in Posisinya nih Titik yang warna putih ini Ini kartu tenggorokan Kartu epiklotis Posisinya disini Kalau kita tekan Mungkin 45 Derajat kalian disini ya Ya tekan disini Ini hidung Ini hidung Takutnya gak tau nanti Belakang-belakang Jadi ini hidungnya Ini belakang ya Ini dari sini Tekan sini Kalau kita tekan kesana Miring 45 derajat kurang lebih Tekan kesana Posisi kartu epiklotis Coba ucapan Na Gude Na Tekan waktu ucapan A'in bersukunnya Na Gude Ya situ huruf A'in Gitu ya Jadi kalau ada yang ucapan Huruf A'in ini Dia lentur Na Na Kalau ternyata tidak ada suara Yang mengalir Putus Na Gude Na Gude Berarti ke Hamzah Menukar huruf Tadinya bunyinya Na Gude Pakai A'in Ini Ya Na Gude Pakai A'in Kalau berubah jadi Na Gude Jadi Hamzah Na Gude Apa artinya Gude Tentu Boleh Jadi gak ada Artinya Jadi ini Hamzah Ini A'in Bedakan Hamzah sama A'in Ya Jadi Lain A'in sama Hamzah Jadi Posisi ini menentukan sekali Nah Waktu kita mengucapkan A'udhu Tadi Mana tadi A'udhu Hamzah Dan A'in Ini Jadi bedakan antara A Bedakan antara Hamzah Dan A'in Ini Jadi A jelas A Sekarang U U U U Iya A'udhu Nah Kalau Zal Zal Ujung lidah Temukan dengan ujung gigi seri atas Ujung ketemu ujung Bukan di belakang gigi Tapi di ujung Saya kan gak tampilkan dulu Zal ya Zal 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 Iya Bagaimana domah tadi Gini domah A'udhu A'udhu Ya Begitu ya Itu Dombahnya Sementara bagaimana Panjang dan pendek Ini kita harus perhatikan Kapan kita memanjangkan huruf Kita baca panjang Fathah ini Fathah ini Akan kita baca panjang Kalau Huruf setelahnya adalah Alif Kalau ada alif Baru kita panjangin Kalau gak ada alif Kita panjangkan Berarti kita telah menambahkan huruf Jadi misalnya ada kata Ada huruf Ya Ba Misalnya Ini Ba Kalau kita panjangkan Berarti nambah alif Di sini Ba Jadi dari Ba Seperti ini Kalau kita baca Ba Berarti nambah alif Jadi Ba Nambah alif Gini Nambah Jadi dari Ba Atau Na Misalnya Kalau kita panjangkan Jadi nambah alif Dan itu mengubah arti Atau yang tadinya Dari Na Terus kita baca pendek Berarti kita mengulangi Satu huruf Huruf alif Ini Fathah Jadi Fathah Kalau dibaca panjang Berarti menambahkan alif Kemudian Kasroh Kasroh ini Akan kita baca panjang Kalau ada Ya Setelahnya Ya Ya bersukun Yang di Mus'af Madinah Ya-nya Nggak dikasih tanda Tidak ada tanda Bacanya Berarti itu Ya Lalu domah Domah ini Akan kita baca panjang Kalau ada Waw setelahnya Waw bersukun Di Mus'af Madinah Dihilangkan Sukunnya Dihilangkan Jadi Kalau kita jumpai Panjang-panjang Ini misalkan Dikata Fa Fa Baca panjang Kenapa dibaca panjang Karena ada Fathah Diikuti oleh alif Ini syarat Beda antara Fa Lid Dengan Fali Ini tanda Panjang Atau ini misalnya Fi Dari panjang Dibaca pendek Fi Panjang berarti Dayanya Kalau dibaca Fi Pendek Berarti kita telah Menghilangkan Satu huruf Gitu Ini juga Demikian juga Mu Dibaca panjang Kenapa Karena ada domah Diikuti oleh Waw Memendekkan bunyimu Berarti Mengubah arti Atau bahkan Tidak ada artinya Ini fatalnya Dalam bahasa Arab Kalau Panjang dan pendek Ini berubah Berubah arti Atau tidak ada artinya Atau tidak ada Artinya Baik Lalu Tanda-tanda panjang juga Bahwa ini Fathah ketemu Alif ini Fathah ketemu Fathah ketemu Alif ini Alifnya Bisa jadi Alif yang kecil Jadi Fathah Alifnya kecil Ini seperti ini Ini juga Alif juga Kalau saya lihatkan Ini Jadi dalam tulisan ini Jadi ini Fathah Ini alifnya besar Tapi pada banyak kesempatan Kita akan jumpai Alifnya kecil Seperti ini Ini alif juga Tapi syaratnya Tetap terpanggi Bahwa Untuk bisa panjang Fathah Fathah ini Bisa dibaca panjang Fathah ini dibaca panjang Kalau ada Alif Dan alifnya Bentuknya kecil Dan ini juga Alif juga Ini Kalau kita jumpai Ini alif Namanya Alif Maqasuro Bentuknya Ia Tetapi sebenarnya Alif Namanya bagaimana Namanya Kalau hadirin semuanya Lihat Perhatikan Ada Fathah Fathah Lalu ada huruf setelahnya Kerangkaia Kerangkaia Tidak ada tanda apa-apa Maksudnya Tidak ada Fathah Tidak ada Kasro Tidak ada Dhammah Juga tidak ada sukunnya Tidak ada sukunnya Berarti ini adalah Alif Jadi Alif Bukan huruf Ya Bukan huruf Ya Nanti kalau Kalau sebelumnya Kasro Sebelumnya Kasro Berikutnya Ya Kerangkaia Yang tidak ada tanda apa-apa Sama-sama tidak ada tandanya Berarti itu baru Ya Yang ini Alif Yang ini Ya Dan ya ini Ya ini Bisa kita jumpai Dalam bentuk kecil seperti ini Ini bukan koma Tapi ya Gitu ya Nah Dhammah juga demikian Dhammah ketemu Waw Wawnya bisa dalam bentuk besar Seperti ini Bisa juga bentuknya kecil Seperti ini Contohnya ini Misalnya Ini Vi Sabili Tadi Yaknya yang besar Ibo Him Him panjang Kenapa panjang? Karena ada Kasro Diikuti oleh huruf Ya Yak kecil ini Jadi ini Yak Bukan tanda Bukan tanda Forma Tanda apa Ini juga demikian Wu Ini Dhammah Dan ini Waw kecilnya Waw kecilnya sebagai tanda Panjang Maka dibaca panjang Maburiya Jadi Maburiya Jadi panjang Kenapa Wawnya Karena Dhammah Diikuti oleh Waw Wawnya kecil ini Dan ini tadi Perhatikan Kita coba Ta'ala Ta'ala Ta'anya panjang Kenapa? Fathah Diikuti oleh Ali La juga panjang Kenapa? Fathah Diikuti Ali Ini Ali Bukan Dia Bagaimana Jelas? Kayaknya ngebut Tugamat Ya Jadi Ini tanda-tanda panjang Ya Jelas Kecuali Kalau kita Jumpai Di Lafaz Allah Jadi Ini A Pendek Hati-hati Yang baca Pelan Yang baca Perlahan Jangan sampai Memanjangkan A Beda A'udhu Dengan A'udhu Yang mentalkin Mencontohkan Dengan Tempo Bacaan Pelan Perlahan Hati-hati Jangan sampai Membaca A panjang Kalau dibaca A'udhu Berarti Kita menambahkan Alif Nambah Alif Nambah Alif Berarti Mengubah Arti Nambah Alif Berarti Mengubah Arti Jadi A'nya Jangan sampai Dibaca Panjang Jadi Harus Sepert A'udhu U-nya Baru Panjang U-nya Panjang Kenapa Karena Ada Dommah Diikuti Oleh Waw Waw Mati Jadi A'udhu Bilahi La Lafaz Allah Semua Lafaz Allah Di Mus'ad Madinah Tanda Panjang Ditiadakan Meskipun Tidak Ada Tanda Panjang Tapi Semua Lafaz Allah Namanya Lafaz Selalu Dibaca Panjang Jadi Bilahi Panjang Dua Alif Meskipun Tidak ada Alif Tidak ada Jadi Ini Mulanya Seperti Ini Jadi Dia Lafaz Allah Ini Lafaz Seperti Ini Kemudian Karena Ditambahkan Ba' Di depannya Ditambahkan Ba' Di depannya Maka Jadi Digabungkan Ini Amzah Wasall Dikabungkan Jadi Ba' Nyambung Kesini Jadi Seperti Ini Jadi Berasal Dari Lafaz Allah Juga Allah Ini Lafaz Allah Ditambahkan Ba' Di depannya Jadi Maka Bilahi Dipaca Dipaca Panjang Juga Jadi A'udzubillah Dipaca Panjang Demikian Juga Nanti Kita Jumpai Lilahi Lilahi Berasal Dari Huruf Lam Li Ditambah Dengan Lafaz Allah Begini Karena Harus Harus Pakai Li Maka Hamzah Wasall Ini Dihilangkan Maka Jadilah Yang kita Jumpai Tulisannya Seperti ini Lilahi Meskipun Tidak ada Alifnya Disini Tapi Kita Baca Panjang Selalu Begitu Ya Turunan Dari Ini Juga Lafaz Allahumma Allahumma Ya Allahumma Ini Juga Sama Lanya Selalu Dibaca Panjang Meskipun Tidak Ada Alifnya Jadi Allahumma Bagaimana Kapan Dibaca La Dan Kapan Dibaca La Nih Dibaca La Tebal Kalau Huruf Sebelumnya Fathah Atau Dommah Jadi Rasul Allahi Rasul Lullahi Tapi Kalau Sebelumnya Kasro Maka Akan Kita Baca La Rasul Lillahi Jangan Sampai Nanti Baca Bismillahir Wulmanir Karena Lafaz Allah Kalau Sebelumnya Kasro Maka Dibaca Allah Ini Aturan Dalam Bahasa Arab Ini Tidak 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 Baca Al-Quran Tapi Ini Aturan Dalam Bahasa Arab Artinya Semua Orang Yang Berbahasa Arab Mengucapkan Rasul Lillahi Gitu Ya Asyadu Anna Muhammadan Rasul Lullahi Jangan Berubah Karena Panjangnya Allah Rasul Lillahi Terakhir Rasul Lillahi Selama Allah Tidak Tebal Nanti Orang Dengar Asyadu Anna Muhammadan Rasul Lillahi Dikiran Hayya Al-Salah Jadi Rasul Lillahi Tetap Tebal Gitu Ya Jadi Bis A'ud Billahi Billahi Lanya Panjang Minash Shaiton Minash Sh Ini Sh Ya Bagaimana Sh Posisinya Di tengah Lidah Minash Ini Disini Posisinya Ini Sh As Sh Ya Kita Dalam Transliterasi Bahasa Indonesia Pakai ISY Dalam Bahasa Inggris Pakai SH Terserah Mau Pakai Yang Mana Pokoknya Mengucapannya SHA Ya Jangan Dipe Debatkan Transliterasinya SHA SHA Ya Itu SHA Ini Kalau ini Sin Kalau Sin Posisi Disini Ya Jadi Bedakan Antara Minash Saitoni Dengan Minash Saitoni Ini Seringkali Karena Mungkin Tidak Tahu Hurufnya Huruf apa Orang Mengucapkan Minash Saitoni Minash Saitoni Yang lain Juga Seringkali Terdengar Hurufnya Ini Hurufnya Jadi Minash 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 Saitoni Saitoni Baru Jangan sampai Nanti Ngucapkan Huruf Ya Tapi Bunyi Tanya Ikutan Minash Sudah Siap Siap Ngucap Huruf To Jadi Murni Kan Minash Saito Nah Baru To Dan Huruf To Huruf To Huruf 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 Ini Ketika Kita Ucapkan Tanpa Membulatkan Bibir Misalnya To Gini To To Bukan To Bukan To Jadi Orang Arah Mengucapkan Huruf 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 Yang Tadi Saya Sebutkan Bukan Dengan Peran Bibir Tapi Dengan Apa Dengan Pangkal Lidah Jadi Pangkal Lidah Ditekan Ke Belakang Jadi Ini Nih Kalau Ini Ta Lidah Seperti Ini Posisi Lidah Kalau Pangkal Lidah Terangkat Nih Naik Ke Atas Ini Menunjukkan Bunyi To Otomatis Kalau Meskipun Tanpa Membuatkan Bibir To Ya Begitu Ya Ini To Minas Syaitoni Ya Ini Jadi To Panjangnya Berapa Panjangnya La Panjangnya To Ini Dua Harokat Dua Harokat Apa Ini Dipaksud Dengan Dua Harokat Dua Harokat Sesungguhnya Disebut Istilah Pada Masa Dahulu Para Ulama Menggunakan Kata Harokat Karena Kita Mengucapkan Panjangnya Itu Sama Dengan Mengucapkan Huruf Berharokat Dua Kali Jadi Panjangnya To Sama Dengan Mengucapkan To Dua Kali Jadi Minas Syaitoni To Sama Dengan Mengucapkan To Dua Kali Jadi Kalau Kita Baca Lebih Lebih Karena Lebih Dari Dua Dua Kali Jadi Panjangnya La Dan Panjang Yang To Sama Dua Harokat Ada Panjangnya J Aslinya Dua Juga Tapi Karena Kita Berhenti Dan Berhenti Itu Mematikan Huruf Terakhirnya Maka Kita Boleh Dua Ini Boleh Dua Boleh 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 Enam Tapi Yang Pertama Kali Kita Jumpai Hukum Ini Menjadi Patokan Untuk Hukum Hukum Yang Sama Di Bacaan Berikutnya Jadi Kalau Kita Baca J Dua Harokat Maka Sampai Walau Dua Harokat Juga Tapi Kalau Kita Baca Nama Harokat Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Nama Harokat Maka Sampai Walau Dhalin Linya Juga Nama Harokat Begitu Ya Jadi Yang Pertama Kali Dijumpai Itu Jadi Patokan Standar Untuk Hukum Yang Sama Yang Akan Kita Jumpai Di Bacaan Berikutnya Masuk Isya Terima Lagi Baik Kok Baru Targetnya Setelah Saya suruh Al-Fatihah Kenapa Baru Audhu Billahirrahmanirrahim Saitanirrahim Ternyata Aduh Berapa Lama Baik Jadi Kita Baca Dulu Yang Penting Audhu Billahirrahmanirrahim Bener Bener Ya Setan Yang Berpergi Dulu Kenapa Kita Baca Audhu Billahirrahmanirrahim Mesti Setan Baik Kita Baca Perhatikan Saya Ucapkan Audhu Billahirrahmanirrahim Minas Syaitanirrahim Coba Silahkan Satu Dua Tiga Audhu Billahirrahmanirrahim Minas Syaitanirrahim Ya Waktu Minas Syaitanirrahim Jangan Minas Minas Syaitanirrahim Minas Ya Mohon maaf Yang kelihatan Nanti lihat di Youtube Ya Baik Coba Bareng saya Ain Perhatikan Ain Audhu Baik Bareng saya Satu Dua Tiga Audhu Billahi Minas Syaitanirrahim Najimnya Jadi Patokan Tapi Kalau Solat Jamaah Jadi Imam Jangan Kekencengin Ya Suara Alhamdulillah Minas Syaitanirrahim Nanti Ibu Para Protes Baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Perhatikan Lalu Bismillah Lanya Panjang Dari Harakat Bismillahirrahim Langsung ke rock Double rock Jangan sampai bunyi rocknya single Bismillahirrahman Bismillahirrahmanirrahim Panjang Dua Harakat Ya Bismillahirrahmanirrahim Hi Tadi ikut panjangnya G Ya Coba Perhatikan ke saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waktu Hir Waktu Nir Jangan gini Jangan Bismillahirrahmanir Kalau Bulatkan bibir Berarti Isyarat Domba Sementara Sini Bukan Domba Jadi Hir Nir Begitu ya Baik Kita baca H H H H Ini Hi Ini Hi Ya Baik Coba Kita baca Setelah saya Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Satu Dua Tiga Bismillahirrahmanirrahim Ya Kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Silahkan Satu Dua Tiga Alhamdulillahirrahim 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 Biar Baik Karena Waktu Kita Sudah Habis Adhanisya Semoga Allah SWT Selalu Karuniakan Istiqam Kepada Kita Semuanya Dan Allah Berikan Kepada Kita Kemampuan Membaca Al-Quran Dengan Fasih Dan Sahih Sebagaimana Dahulu Rasulullah Sallallahu Mengajari Para Sahabat Mua Maaf Jika Ada yang Kurang Berkenan Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bisa Kita Tuntaskan Materi Ini Kita Tutup Dengan Kafir Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Alla Ilaha Illa An Astaghfir Kawat Wilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.